Dan yang terakhir juga dibicarakan masalah jabatan presiden tiga periode. Ketua Dewan Perbimbangan Presiden Wiranto menemui sejumlah organisasi badan eksekutif mahasiswa yang tergabung dalam organisasi BEM Nusantara pada Jumat 8 April 2022. Dalam pertemuan di Kanter One Team Press Jakarta Pusat itu, Wiranto menegaskan wacana masa jabatan presiden tiga periode tak mungkin terrealisasi. Tadi saya dengan teman-teman mahasiswa BEM Nusantara cukup lama, cukup intens banyak hal-hal yang kita bicarakan dengan teman-teman mahasiswa. Ujar Wiranto dalam konferensi pers usai pertemuan pada Jumat 8 April 2022 sore. Masalah jabatan tiga periode, perpanjangan presiden, dan penundaan pemilu telah kita sampaikan pada teman-teman mahasiswa bahwa ini perlu kita klarifikasi. Lanjutnya, menurut Wiranto, mengapa publik saat ini meributkan hal yang berbentuk wacana? Dia mengakui dalam UUD 45 berwacana dibolehkan. Wacana pun merupakan satu di antara bentuk kebebasan HAM. Tidak seorang pun bisa melarang berwacana, kecuali wacana tentang berbuat kejahatan. Wacana untuk menimbulkan kekacauan di masyarakat, wacana yang menimbulkan instabilitas di negeri ini, itu yang dilarang. Tapi kalau wacana-wacana lain dipersilahkan, jelasnya. Tadi teman-teman berdebat dengan itu, maka jawabannya ya, wacana tiga periode tidak mungkin, tegas Wiranto. Dia lantas menjelaskan alasannya. Pertama, karena wacana itu menyangkut amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Ada pun syarat untuk mengamandemen UUD disebutnya sangat berat. Kalau di dalam persyaratan yang saya baca, itu kehendak masyarakat Indonesia ungkapnya. Kedua, Wiranto menuturkan, sejauh ini tidak ada kegiatan apapun di DPR, lembaga pemerintah, lembaga pemilu, yang menginsyaratkan persiapan-persiapan penundaan pemilu 2024. Ketiga, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan melakukan penyihatan ekonomi nasional dalam situasi global yang tidak menguntungkan. Selain itu, pemerintah masih juga menyelesaikan mitigasi pandemi COVID-19. Mudah-mudahan, segera tuntas. Jadi, tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan tiga periode, tutur Wiranto. Keempat, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan sikap tidak sepakat dengan masa jabatan tiga periode. Artinya apa? Dengan keempat argumentasi ini, sebenarnya sudah jelas wacana itu akan berhenti di wacana karena tidak akan dapat diimplementasikan, diwujudkan, dan dilaksanakan. Karena alasan-alasan itu tadi, mengapa kita masih meributkan? Tegas mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu. Terima kasih telah menonton!